Kita beralih ke informasi lain, pemirsa di kota tua Yerusalem, seorang pria berpakaian sinterglas yang juga dilengkapi masker wajah. Ia mencoba untuk meningkatkan keceriaan liburan dengan membagikan pohon natal di tengah suramnya pandemi COVID-19. Pria di balik janggut lebat ini adalah Isa Qasishyeh, seorang Kristen Palestina, yang dalam beberapa tahun terakhir membagikan kegembiraan dan pepohonan yang disediakan oleh pemerintah kota di kota yang suci bagi orang Yahudi, Muslim, dan Kristen tersebut. Tetapi tahun ini karena pembatasan COVID-19 dan aturan jarak sosial, tidak banyak orang yang berkumpul di sepanjang tembok kuno. Israel telah memulai kampanye vaksinasi virus corona pada Sabtu 19 Desember, dan mengatakan mereka memiliki cukup vaksin yang dipesan pada akhir tahun untuk melindungi 20% populasi yang paling rentan. Infeksi COVID-19 di negara ini meningkat hingga pemerintah telah melakukan penguncian hingga kini untuk yang ketiga kalinya. Di tempat lain, di pantai Tel Aviv, wanita dan pria berpakaian seperti santa bermain bola volipantai yang diselenggarakan oleh balai kota. Kegiatan ini diadakan untuk mendorong aktivitas di luar ruangan dan menyebarkan kegembiraan menjelang natal yang tampak kurang meriah dari biasanya. Dari Israel, Kontributor Nusantara TV melaporkan.